Selamat malam, yang terhormat Bapak Ari Maktiwi Bawo, STMM, selaku dosen pemimpin satu saya. Yang terhormat, Bapak Goski Ari Maktiwi Bawo, STMM, selaku dosen pemimpin satu saya. Yang terhormat, Bapak Dijia Bidawo, STS, STMM, MT, selaku dosen pemimpin saya. Yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Budi, STMM, selaku dosen pemimpin saya. Dan yang terhormat, Bapak Insinyur Parah, STMM, selaku dosen pemimpin saya. Permahafan, nama saya, Arasi Raksanjani. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Pengendalian Pesediaan Barang Bakul Produksi Breaker Engine Mounting Front L40 dengan metode EOKI. Atau Econic Order Quantity. Di sini ada tiga pembahasan, yang pertama yaitu dari bab satu, atau yang isinya penduluan, bab dua, langsung teori, dan bab tiga, metode penelitian. Nah, selanjutnya masuk bab satu, latar belakang masalah. PT Insinyur Budi, PT Insinyur Budi yang utama, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang otomatif, yang melakukan kegiatan stamping dan manufacturing. Karena banyaknya jumlah pesanan berdasarkan engine mounting front L40 per bulan, dan seringkali terjadinya korang besok bahan baku, maka dari itu perlu adanya penamanan dalam persediaan, agar kegiatan proses produksi menjadi optimal dan efektif. Untuk meminimalisir penelitian tersebut, maka diperlukan perhitungan EOKI untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal dengan biaya-biaya yang minimal, serta meminimalisir biaya-biaya persediaan yang dikeluarkan. Dengan metode ini, PT Insinyur Budi yang utama dapat mengatasi permasalahan mengenai jumlah persediaan yang optimal, jumlah persediaan pengaman atau safety stock dan titik pemesanan kembali atau redup-dup poin. Nah, jadi disini ada tujuan dan manfaat, tujuannya yaitu metode peramalan yang sesuai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. hujan Hai Pak campur siap pasang ya masih ada plastiknya nyala 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 Tujuannya yaitu metode perempaan yang sesuai, lalu menetapkan dan menghitung jumlah set stok, lalu menetapkan reorder point dan menghargiasi efisiensi modal yang kesediaan. Dan manfaatnya yaitu mengurangi kendala pada kegiatan operasional, lalu tercapainya efektivitas dan efisiensi kegiatan proses produksi setelah dilakukan perhitungan stok aman. Dan manfaatnya meningkatnya ke poasnya pelanggan. Masuk ke kedua. Jadi ada teori-teori yang digunakan yaitu, tata-tata koreman pengaruh persediaan, komponen daya persediaan, metode peramalan rata-rata bergerak atau moving at length, lalu ada exponential smoothing transnational, dan ada empat juga yaitu akorasi peramalan, yang saya pakai itu main square error, lalu ada PLK, roder point dan service talk. Selanjutnya ke beberapa tiga, tempat dan data penelitian, lokasi penelitian saya itu di PT. Nesengdajai Utama, yang beralaman di Pekaya atau lokasi jawabat. Dan data penelitian yang saya gunakan yaitu mulai dari bulan Januari 2020 hingga ke Norik 2021. Dan ini ada diagram alir metodologi penelitiannya. Dari mulai penelitian, melalui studi literatur dan studi lapangan, ditemukan masalah, diidentifikasi masalah, lalu direbuskan masalahnya, ditentukan tujuan dan manfaat, lalu pengumpulan data, data terbagi dua yaitu primer dan sekunder, yang primer yaitu, yang pertama data perbutuhan sheet metal, yang kedua data pemesanan sheet metal, dan yang ketiga data penyimpanan sheet metal. Untuk data sekundernya, yang pertama sejarah perusahaan, yang kedua struktur organisasi dan visi-visi perusahaan, dan yang ketiga proses penggunaan sheet metal. Dari data primer dan sekunder ini, diolah data untuk menjadi lima. Yang pertama perhitungan peramalan, yang kedua perhitungan man's per error, yang ketiga perhitungan eo key, yang keempat perhitungan safety stop, dan yang kelima perhitungan reward the point. Setelah diolah datanya, dianalisis dan dibahas, lalu diberi kesimpulan dan saran. Terima kasih, sekian dari saya. Ya, silahkan duduk kembali.